Dalam rangka upaya khusus sapi indukan wajib punting, berdasarkan hasil inseminasi buatan atau kawin suntik pada sapi yang diterapkan di desa Asam Randa kecamatan Hatungun, menurut Yanto selaku ketua kelompok tani maju bersama desa Asam Randa, populasi teras sapi mengalami peningkatan semenjak adanya sosialisasi penerapan inseminasi buatan pada 50 ekor sapi milik 25 orang anggota oleh penyuluh inseminasi buatan Kabupaten Tapin. Jumlah sapi untuk kecamatan Hatungun merupakan kecamatan dengan populasi terbanyak di Tapin, di mana saat ini populasi sapi di Hatungun sejumlah 1.598 ekor, dan untuk desa Asam Randa sebanyak 374 ekor sapi. Namun selama ini petani di kecamatan Hatungun dalam memenuhi ketersediaan pangan ternak masih kurang mencukupi. Hal ini disebabkan karena lahan tanam pangan ternak di kecamatan Hatungun semakin berkurang. Alhamdulillah mengingat populasi ternak di sini Pak yang hari yang tambah itu tidak lepas dari petugas Pak Ibe yang selalu mensualitasikan kepada para petani betapa pentingnya inseminasi buatan untuk petani dalam rangka untuk peningkatan produkitas ternak Pak di bidang ternak. Sesuai dengan visi dan misi dari Bapak Kepala Risa kami bahwa untuk peningkatan di bidang pertanian khususnya dalam hal ini untuk petanakan Pak. Untuk hasilnya sendiri benar Pak peningkatannya dengan adanya Ibe ini? Untuk penghasilannya Pak dan para petani Alhamdulillah untuk saat ini di bidang petanakan prospeknya sangat bagus Pak. Karena melihat dari pemerintah sendiri untuk dalam hal ini untuk pengembangan ataupun suasepada daging Pak. Maka diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan solusi dalam memenuhi pangan ternak sapi atau dapat menyediakan bibit pangan ternak kepada para petani di kecamatan Hatungun.